Pemirsa dua orang pelaku pencurian sepeda motor terpaksa dihadiahi timah panas di kaki kanannya karena berusaha kabur saat ditangkap tim opsional Satres Krim Polres Bungo. Kedua tersangka melakukan pencurian menggunakan kunci letter T. Jajaran Polres Kabupaten Bungo berhasil mengemankan dua orang tersangka tindak pencurian kendaraan bermotor. Tersangka berinisial MN 29 tahun serta DP 21 tahun warga desa Padang Palangeh kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Kapolres Bungo melalui KBO Satres Krim Ibtu Arman membenarkan peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 8 November 2018. Kedua tersangka mencuri sepeda motor yang terparkir di warnet Serunai II Muaro Bungo. Tersangka mencuri dengan merusak kontak kunci sepeda motor menggunakan kunci letter T. Dikatakan Ibtu Arman kedua tersangka telah beraksi selama dua kali. Sepeda motor hasil curian dijual kepada warga Dusun Danau Muaro Bungo, yang dimana penadah tersebut menjadi DPO tim opsional Satres Krim Polres Bungo. Jenis Jupiter M, Jupiter Z warna hitam biru, yang itu tadi. Korbannya Agus Dirijal, warga desa Macenggedang, Taseplin, tanah sepenggal lintas Kabupaten Bungo. TKB-nya di parkiran warnet Serunai II, kompleks Serunai Muaro Bungo ya. Pasal yang diterapkan, pasal 363 ayat 1, K4E, Bahu Bidana, ancaman 5 tahun lebih, kerugian 5 juta. Dari tangan kedua tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor hasil curian. Kemudian satu unit kunci letter T yang digunakan tersangka saat melancarkan aksinya. Kedua tersangka dijarat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP, dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara.